Sudah 6 bulan berlalu, kasus kematian BKK ini masih belum juga terungkap nih lho. Nah, dalam hal ini, Polda Jambi masih menyelidiki kasus ini sampai sekarang. Dan juga, katanya kabar terbarunya, ada dua saksi baru yang bakal dipiksa sama Pak Polisi ini. Mudah-mudahan ada titik terangnya nih dari dua saksi ini. Kita tengok pantauannya, di pantauan Bang Jek. Kematian KK Boca 3 tahun 8 bulan yang ditemukan tewas di Lubang Ipal pada 25 Juli 2022 lalu masih menjadi misteri. 6 bulan sudah bergulir, kasus kematiannya tersebut belum menemukan titik terang. Direktur Reskrim Polda Jambi Kombes Pol Andri Anantayudistira mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan. Terbaru, Andri mengaku telah memeriksa dua saksi baru dalam kasus ini. Dua saksi baru itu diketahui merupakan tetangga KK. Namun dirinya tidak menjelaskan siapa saksi baru tersebut, akan tetapi dirinya memastikan kepolisian akan terus menyelidiki kasus ini hingga terungkap. Selain itu, tim khusus yang dibentuk sebelumnya juga masih bekerja menyelidiki kasus tersebut. Saya terus berkoordinasi dengan PORES dan PORES. Karena dalam hal ini kan rekan-rekan PORES saya menangani. Yang saya update, saya pernah ketemu ada progres, informasi-informasi yang berkembang, yang tidak pernah kami temukan dan beberapa orang sudah diambil keperangan. Itu tahun lalu lah. Tahun lalu kan baru beberapa hari ya. Tahun lalu, jadi tetap kita akan ungkap kasus ini, kita tidak akan diam. Tim yang dibentuk oleh kami itu masih ada, tapi cepatnya kecil. Bukan dengan cepatnya seperti dulu, di awal, di besar, di ujur. Dan terus mencari informasi di dalam. Perkembangannya terakhir lah. Itu ada dua orang kalau tidak salah, dan diambil ke terangan yang belum pernah sama sekali diambil. Oh, seksi baru jatuh. Dari perkembangan kasus sebelumnya, polisi setidaknya sudah melakukan berbagai metode penyelidikan, seperti menurunkan anjing pelaca. Selain itu, polisi setidaknya sudah memeriksa 30 saksi yang berada di TKP. Selanjutnya, pada 3 September 2022 lalu, polisi juga telah melakukan prarekonstruksi, dengan melakukan 21 adegan yang diperagakan saat KK pamit bermain kepada orang tua, hingga tempat terakhir korban bermain dengan temannya. Namun, berbagai cara yang dilakukan belum dapat mengungkap misteri ataupun tersangka dalam kasus ini. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KK, bocah 3 tahun 8 bulan, ditemukan dengan kondisi mengenaskan di dalam ipal yang tak jauh dari rumahnya pada Senin 25 Juli 2022. Sebelumnya, keluarga menduga KK diculik karena hilang pada Sabtu 23 Juli 2022. Hasil otopsi jasad KK ditemukan luka di belakang tengkorak kepala, luka lebam di bagian mata, dan khusus yang keluar dari kemaluan yang diduga akibat kekerasan seksual. Dimas Sanjaya, Cik TV, melaporkan.